Debat panas sempat berlangsung di persidangan kasus Haris Hazar dan Fathia Maulidiyanti usai Luhut Binsar Panjaitan tidak hadir sebagai saksi. Tim penasihat hukum Haris dan Fathia keberatan pada alasan Luhut tak hadir yaitu tugas negara keluar negeri. Bagi mereka, Luhut harusnya wajib datang sebagai saksi dalam perkara pencemaran nama baik tersebut. Luhut melalui tim kuasa hukum hanya mengirim surat permohonan agar sidang ditunda hingga 8 Juni. Tim penasihat hukum Haris dan Fathia keberatan jika pengadilan tunduk pada jadwal Luhut. Menunjukkan bahwa jaksa diatur oleh saksi. Nah, kalau memang pengadilan ini sesuai dengan harkat dan martabat lembaga jadwal di pengadilan, panggil hari Senin. Kalau nggak bisa, hari Senin berikutnya. Yang penting di sini adalah, poinnya adalah, pengadilan ini, forum ini bukan ajang untuk diatur-atur oleh dia. Itu saja. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia menambahkan sedikit, Yang Mulia. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah pengadilan negara Yang Mulia. Ini bukan pengadilan pemerintah dan tidak ada lambang presiden di hadapan Yang Mulia di sini. Oleh karena itu, kami meminta agar pengadilannya tidak tunduk. Kalau Yang Mulia kemudian menyampaikan, menyesuaikan dengan jadwal dia, seolah-olah pengadilan ini dibawa dari subordinasi Luhut Binsar Panjaitan, Yang Mulia. Kami sangat keberatan atas sikap tersebut. Pengadilan ini pengadilan negara yang bersangkutan, harus tunduk dan patuh sebagaimana layaknya warga negara yang lain, Yang Mulia. Atas dasar itu, kami meminta setidaknya kita pengadilan ini, mengingatkan tidak mengikuti sesuai jadwal dari Luhut Binsar Panjaitan, Yang Mulia. Terima kasih. Kami sampaikan kepada saudara semua, setelah kami bermusyawarah, untuk kepentingan efisien dan jalannya persediaan secara singkat dan sederhana. Dan kami juga dibatasi oleh waktu. Untuk menyedakan perkara ini dibatasi waktunya selama lima bulan, sudah selesai. Jadi kalau ini terus melor, menunggu sampai saksi yang bersangkutan bisa hadir, sampai berulang-ulang kita menunda, itu kami yang juga tidak sesuai dengan aturan. Kami yang salah. Itu. Masalah persidangan itu adalah kebijaksanaan kita. Yang penting persidangan ini bisa berjalan baik dan lancar. Sesuai dengan aturan. Itu saja. Jadi kami tidak ada maksud untuk membelas BPU, atau saksi, atau saudara. Tidak ada. Kami independen dalam hal ini. Hanya untuk kepentingan persidangan ini. Untuk kepentingan persidangan yang secara serahana, singkat, dengan biaya ringan. Jadi dan kami dibatasi oleh waktu untuk selesainnya persidangan ini tidak bisa melebih dari lima bulan. Itu saja. Cukup? Ya, gimana? Ya, betul. Yang mulia, justru karena kami sepaham dengan kepentingan dari yang mulia tentang persidangan yang hanya dibatasi dengan lima bulan segala macam, maka kami mengusulkan bahwa permintaan dari saudara Luhut tadi ditolak. Dan Senin berikutnya, kita tanggal 4 Juni, dipanggil yang bersangkutan. Kalau dia tidak bisa, baru kemudian penuntut umum dan... Saudara, Saudara Sebegong, sudah jelas-jelas, saya sudah nanya kepada Jiku, tidak bisa. Bisanya tanggal 8. Kita membuang-buang waktu terlalu banyak kalau seperti itu. Kalau kita tanggal lagi terakhir Senin depan, sudah diselajalah jelas, ini ada suratnya loh. Ini ada suratnya, bukannya hanya ngomong asal-asalan. Sudah ada suratnya. Betul ya. Bukanlah ngomong asal-asalan. Itu ya. Ya, Saudara ya. Supaya Saudara mengerti. Saudara mau persidangan ini, membantu persidangan ini supaya berjalan dengan baik atau tidak, itu saja. Yang mulia yang kita ingin seperti itu, kami justru ingin yang mulia menentukan waktunya dengan cepat. Iya, saya akan tentukan setelah mendengar pendapatnya. Tengah jawaban itu adalah waktu yang diminta oleh Luhut. Sementara kita meminginkan tiap hari Senin biar cepat. Kalau misalkan hari Senin tidak bisa, ya itu sudah Senin berikutnya lagi. Tidak bisa, Saudara-saudara dengar pendapatnya penuh umum. Saya dengar ke-23 kok. Yang mulia, Luhut tidak pernah menyatakan dalam surat tersebut tidak bisa pada hari Senin. Lihat bisanya tanggal 8. Tanggal 12. Tanggal 12 itu solusi tengah dari kami. Tanggal 12 solusi tengah dari kami. Jika memang tanggal 5 tidak bisa, beliau bisanya tanggal 8. karena alasan masih di luar negeri. Tanggal 12 tentunya sudah di Indonesia. Karena tanggal 8 sudah di Indonesia. Yang mulia. Satu itu. Kedua, poinnya ini bukan soal bagaimana permintaan dari saksi ataupun pelapor. Jaksa harusnya menggunakan powernya, kekuasanya, dan menghormati peradilan. Karena ada pasal 224 ayat 1 KWAP. Yang mulia. Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban. Berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam, satu, dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Jadi, jaksa harusnya memanggil paksa Lut Binsar Panjaitan dan kemudian mengenakan pasal tersebut. Ya mulia. Terima kasih. Tentang perubahan jaderal persidangan itu tidak ada dalam KAUHAP. Itu hanya suatu kebijaksanaan majlis setim. Tidak ada. Jadi kami tetap berhak untuk mengatur persidangan ini supaya berjalan dengan baik. Itu saja. Supaya kami terbantukan semua bisa berjalan dengan lancar dan baik. Baik, bagaimana? Sudah cukup ya? Cukup ya? Selesai ya? Izin. Baik. Baik. Mestinya surat dari JPU terkait dengan izin itu tidak boleh diakomodir oleh hakim. Kenapa? Karena seseorang itu tidak berhak mengintervensi sidang ini. Karena dia sebagai saksi pelapor wajib hukumnya mengikuti jadwal yang sudah kita sepakati. Ini kan menunjukkan dugaan saya bahwa ada intervensi lain terhadap sidang ini. Ya, Sudara. Sudara, terima kasih. Jangan berkata intervensi. Ini adalah permintaan. Bukan mengharuskan. Ini permintaan. Permintaan untuk jadwal supaya izin yang mulia. Kita sudah sepakati jadwal tanggal 20.000 yang bilang ini sidang. Mestinya JPU sudah siap. Bukan kita mengikuti jadwalnya saudara Luhut. Ini sidang. Sidang ini berbibawa loh. Jangan sampai maruah persidangan ini menjadi hilang. Bentar. Terima kasih yang mulia. Seperti saya sampaikan tadi ya. Ini permintaan. Permintaan itu kan bisa dikabulkan bisa tidak. Itu kan tidak ada memaksa. Itu permintaan. Sekarang kebiasaan Majus Hakim untuk apakah permintaan itu dikabulkan atau tidak. Itu saja. Jadi mohon izin yang mulia. Yang mulia mohon izin yang mulia mohon izin yang mulia. Kasihkan kami kesempatan yang mulia. Bahwa kami sepakat bahwa yang mulia punya kebijaksanaan untuk begitu. Tapi yang mulia yang mulia harus mendengarkan kedua belah pihak yang mulia dalam menentukan pilihan tersebut. Kami kuasa hukum keberatan. Ini bukan soal waktu yang mulia. Ini hal yang prinsipil dalam pengadilan kita. Bagaimana negara tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Apa yang kemudian terjadi ketika kita mengikuti jadwal Luhut Binsar Panjaitan seolah-olah pengadilan ini tunduk terhadap perkuasaan negara. Itu yang kami keberatan dan kami berupaya untuk menjaga marwah pengadilan di sini. Karena perkara ini yang mulia menjadi perhatian tidak hanya masyarakat lokal ini tapi masyarakat internasional. Marwah pengadilan kita peradilan Indonesia hari ini dipertaruhkan yang mulia ketika kita tunduk dan patuh terhadap Luhut Binsar Panjaitan yang mulia. Atas dasar itu kami sangat berkeberatan ketika ini ditunda sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Yang kami mintakan sebagaimana supaya ini imparsial yang mulia sikap yang mulia maka kami menawarkan tanggal 12 Juni 2023 karena tidak pernah ada pernyataan bahwa Luhut Binsar Panjaitan tidak bisa hadir di tanggal 12 Juni tersebut yang mulia atas dasar itu kami padak pokoknya dan kemudian kami berkeberatan sepenuhnya ketika ini persidangan diselenggarakan mengikuti jadwal dari Luhut Binsar Panjaitan yang mulia. Terima kasih dan mohon dipertimbangkan dengan sangat bijaksana. Keberatannya di cara keberatannya dan kami juga memberikan hak kepada saudara kalau ada permintaan seperti ini. Kami memberikan kesempatan juga seandainya saudara kan nanti akan mengajukan saksi adicat seandainya saudara mengajukan saksi adicat kami seandainya saudara meminta seperti ini kalau memang bisa kita terima kami akan kabulkan. Kalau memang misalnya tidak bisa hari Senin dalam permintaan saudara misalnya ada saksi adicat yang saudara ajukan. Misalnya saudara bilang tidak bisa hari Senin ada saksi adicat dengan permintaan yang bisa kita terima kami terima. Dengan alasan yang benar yang beralasan yang cukup kami terima. dengan tidak mengarut ini kan sudah ada curat sudah terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati.